Karena tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan bisa merealisasikan target-target tersebut. You know, so far we couldn't. So far kita nggak bisa secara intensif selalu menanyakan. Oke, mungkin saya lepas dulu maskernya. Jadi, pada dasarnya dan mungkin kemarin sudah pernah dibahas mengenai ini, kenapa akhirnya memilih Komisi 7 pada prinsipnya, karena ini sesuai daripada bidang yang saya tekuni selama ini. Dulu saya S1 di University of Manchester, ngambil economics sama sociology. Lalu kemudian S2, alhamdulillah saya dapat beasiswa dari LPDP, dari Kementerian Keuangan, untuk melanjuti studi di Imperial College London. Waktu itu bidang environmental technology di Center of Environmental Policy gitu. Dan memang gabungan antara ketiga hal tersebut, ekonomi, sosial, lalu kemudian lingkungan, itu concernnya yaitu adalah terhadap sustainability secara keseluruhan gitu. Ketika kita berbicara mengenai sustainability, tentu kita memikirkan bagaimana negara Indonesia ini bisa semakin berkembang secara ekonomi gitu kan, pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, lalu kemudian dari segi sosial bagaimana masyarakat itu bisa lebih sejahtera, lalu kemudian lingkungan gitu. Jadi, dengan faktor-faktor tersebut jangan sampai kita melupakan aspek-aspek lingkungan hidup. Karena tanpa bumi yang sehat gitu, kita tidak bisa, tidak akan bisa merealisasikan target-target tersebut gitu. Jadi, concern saya itu dari dulu memang di bidang itu mas. Dan, Alhamdulillah, kalau dari fraksi Partai Golkar itu mereka betul-betul menempatkan kadernya sesuai daripada bidang yang mereka tekuni. Itu yang saya syukuri gitu. Dan, kalau dulu Komisi 7 ini memang membidangi lingkungan juga ya. Jadi, energi, riset teknologi, dan juga lingkungan hidup gitu. Maka, dulu first choice saya adalah Komisi 7 karena saya merasa saya betul-betul bisa berjuang dan memperjuangkan isu-isu yang menurut saya selama ini sangat amat penting gitu. Dan, saya bersyukur bahwa fraksi mempunyai kepercayaan dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk berada di dalamnya. Secara umum energi nasional. Jadi, memang di dalam RUEN ini ada kebijakan pengaturan lah ya di mana produksi batubara itu capnya berada di 400 juta ton gitu. Sedangkan, produksi batubara sekarang itu bisa mencapai 600 sekian juta ton. Otomatis kan ini sebuah pelanggaran yang tidak bisa kita biarkan saja gitu kan. Nah, maka menurut saya banyak sekali pendekatan yang saat ini dilakukan. Baik dari kami di Komisi 7 dan juga pemerintah. Pada dasarnya, kita mendorong betapa pentingnya adanya transisi energi gitu ya, bahwa dengan berjalannya waktu, dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk Indonesia, otomatis ini akan samat-amat berdampak terhadap permintaan energi nasional kita. Dan, kita berharap bahwa kedepannya bisa lebih sustainable gitu. Karena, kalau misalnya energi terbarukan, ini kan akan selamanya ada gitu. Sedangkan, kalau fossil fuel, mereka mempunyai expiry date-nya masing-masing. Bahkan, kalau misalnya cadangan minyak gitu, saya takut salah ya, saya ingatnya itu pokoknya antara 9 sampai 15 tahun dari sekarang akan habis. Kalau kita tidak melakukan eksplorasi-eksplorasi baru gitu. Jadi, tantangannya sangat-sangat besar mas. Dan, saya sih berprinsip di Komisi 7 ini, dan alhamdulillah pendapat dari setiap anggota fraksi juga mempunyai concern yang sama, yaitu adalah bagaimana kita dapat mendorong transisi energi di Indonesia, agar kita bisa lebih mandiri dengan sumber-sumber yang kita miliki. Karena, tidak bisa dipungkiri juga bahwa fossil fuel industry ini kan kontributor, salah satu kontributor besar lah terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita gitu. Jadi, memang transisi harus dilakukan, tapi dari situlah ada caranya lah gitu. Berlahan-lahan kita berharap bahwa nantinya porsi bauran energi yang berkaitan tentang energi terbarukan itu bisa semakin meningkat. Saya sih support ya mas ya, maksudnya dalam arti kata kalau battery storage, lalu kemudian electric vehicles. Kalau kita bisa mencari kesempatan untuk berinovasi dalam hal ini, kenapa enggak gitu. Dan, kami dari Komisi 7 sangat amat mendukung. Kalau kita sudah mempunyai sumber daya manusianya, kita punya teknologinya, inovasinya, semangatnya, kenapa enggak kita dukung gitu. Buat apa kita jauh-jauh mencari dari luar negeri kalau kita mempunyai teknologi-teknologi tersebut. Jadi, yang tidak diketahui banyak orang, karena Komisi 7 itu selalu dicapnya sebagai Komisi Energi gitu. Sedangkan, kita juga membidangi riset dan teknologi. Inovasi lah, badan riset dan inovasi itu kan mitra kerja kita gitu. Kalau dulu, Menristek, Kementerian Riset dan Teknologi, itu juga ranahnya kita gitu, mitra kerja kita. Sebelum dileburkan ya, dan dijadikan BRIN. Nah, maka kita selalu mendorong apapun produksi-produksi yang ada dalam negeri, baik misalnya baterai itu tadi yang disampaikan, lalu kemudian electric vehicles, lalu kemudian mungkin ada terobosan, bukan mungkin sih, ini sudah terjadi gitu. Terobosan mengenai alat-alat kesehatan produk dalam negeri dalam rangka penanganan COVID-19. Lalu kemudian terobosan vaksin. Ada vaksin merah putih yang dikaji oleh lembaga Aikman. Dan ada juga vaksin Nusantara. Kemarin dokter Terawan hadir gitu di Komisi 7 untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap vaksin tersebut. Jadi, pada prinsipnya, kalau kita bisa mandiri dalam hal-hal tertentu dalam negeri, kenapa enggak? Karena dari situ kita memberikan peluang untuk berinovasi untuk para SDM di Indonesia gitu kan. Dan kita bisa memberikan mereka ruang untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dan bagaimana dengan bedroom baru-baru yang terhadap istri lingkungan hidup yang telah menerat di industri. Saya selalu berseberangan. Iya, sangat. Dan makanya saya tuh sebetulnya kemarin itu cukup kritis. Cukup kritis tentang di mana Komisi 7 tuh kehilangan salah satu mitra kerja gitu. Mungkin teman-teman tahu ya. Dan saya tuh merasa now is the time to talk gitu. Jadi, ketika di Paripurna ada kesempatan, saya sampaikan. Dan esensinya gitu mas gitu. Masnya benar ketika kita berbicara mengenai energi itu tidak lepas dengan isu-isu lingkungan. Pastikan ada pencemaran, ada proper, jadi certification yang harus kita jaga dan kita monitor di lapangan. Apakah bisnis ini bisa sustainable dan lain sebagainya. Dan bahkan misalnya in terms of, bahkan energi terbarukan lah, 40% daripada reserve geothermal di dunia itu ada di Indonesia. Dan ada sebagian yang berada di kawasan hutan lindung gitu. Jadi, hutan lindung ini kan ranahnya Kementerian Lingkungan Hidup. Maka dibutuhkan sebuah koordinasi agar kita bisa betul-betul memaksimalkan reserve yang kita miliki gitu. Tanpa, tanpa kita merusaki mungkin kawasan-kawasan hutan yang tadinya memang strictly nggak boleh diapapain. Jadi, dengan begitu kan harus ada sebuah kompromis, lalu kemudian jalan keluarnya seperti apa, di lapangannya seperti apa. Makanya, menurut saya nggak terlalu masuk akal gitu dengan tidak adanya lingkungan hidup dan energi di dalam satu tupoksi gitu. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kita juga mempunyai mitra kerja namanya Dewan Energi Nasional gitu. Dewan Energi Nasional. Jadi, pada prinsipnya ya kita serahkan semuanya kepada pimpinan DPR gitu ya, untuk menentukan mitra kerja apa yang sepertinya terbaik gitu untuk setiap komisi. Jadi, saya berprinsip oke, kalau memang arahannya seperti itu kita maksimalkan berdasarkan apa yang sekarang merupakan tupoksi kita. Nah, di komisi tujuh ini kita bermitra dengan Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional adalah sebuah lembaga langsung di bawah presiden, langsung di bawah presiden dan anggotanya ada delapan menteri dari delapan kementerian dan juga delapan anggota pemangku kepentingan dari beberapa sektor. Jadi, ada dari industri, ada dari konsumen, lalu kemudian ada juga dari lingkungan hidup gitu. Jadi, benar-benar lintas sektoral dan mereka melalui fit and proper test di komisi tujuh. The funny part is, Mas, ini agak personal sih, tapi bapak saya itu sekarang kan sudah pensiun dari DPR, beliau sekarang anggota Dewan Energi Nasional. So, it's very interesting ya, kehidupan itu bisa, ya kita nggak pernah tahu ya apa yang bisa terjadi di kehidupan, tapi ya saya bersyukur bahwa beliau itu masih bisa berkiprah dan mengabdikan dirinya kepada bangsa. Nah, saya lihat di dalam Dewan Energi Nasional ini, Kementerian Lingkungan Hidup, sorry, Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya merupakan salah satu anggotanya. Lalu kemudian Arifin Tasrif, of course, sebagai Menteri SDM. Perindustrian bahkan, Pak AGK, Pak Agus Gumiwang juga merupakan anggota Dewan Energi Nasional. Salah satunya ya, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, beliau juga salah satu anggota. Kenapa ini penting untuk disorotin? Karena ketika kita berbicara mengenai energi, lalu kemudian transisi energi, tidak lepas dari peran mereka masing-masing, ya kan? Jadi, tadi mengenai batasan hutan, lalu kemudian mana yang hutan lindung, mana yang wilayah yang bisa kita kelola untuk kebutuhan energi nasional kita, itu harus ada kerjasama antara LHK dan SDM. Lalu kemudian ada juga misalnya pengembangan baterai atau industri-industri tertentu, ya Menteri Perindustrian kerjasama nanti dengan Menteri Keuangan, Menteri SDM, gitu kan, untuk merumuskan bagaimana nih ke depannya industri agar bisa semakin berkembang dan kita bisa memproduksi barang-barang yang sifatnya bisa kita lakukan dengan mandiri, gitu. Jadi, ini kan kesempatan tersendiri untuk negara Indonesia untuk berinovasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi, dengan adanya Dewan Energi Nasional ini, kita bisa lebih aktif ke depannya, insya Allah ya, memonitor progres, memonitor transisi energi agar bisa berjalan dengan lancar. Dan kemarin rapat perdana kita sudah mendatangkan 8 anggota dari APK, lalu kemudian karena ada sebagian Menteri ada kegiatan lain, gitu ya, dipanggil ada acara dengan Presiden, jadi akhirnya diwakilkan. Tapi paling tidak, apa, dari 8 Menteri itu 4 Menteri hadir, 4 diwakilkan. Jadi, nanti contribution dari lintas sektoral ini sangat amat dibutuhkan dan kita akan memonitor dengan baik. Jadi, tadi masnya bilang mengenai, apa namanya, LH tentu tidak lepas dengan energi. Kita mengakui hal tersebut dan kita akan selalu memonitor melalui institusi ini, insya Allah ke depannya. Kita potensinya sangat besar, Mas, ketika berbicara mengenai energi terbarukan. Kita negara kepulauan yang terbesar, itu yang pertama, lalu kemudian kita rich banget dari segi resources kita. Jadi, misalnya di Makassar, gitu ya, itu kan ada wind turbine. Jadi, itu ada di Sidrap, 75 MW. Lalu kemudian di Papua itu lebih ke, apa namanya, hydropower, gitu. Lalu kemudian wilayah timur itu biasanya strength-nya ada di matahari. Jadi, PLTS-PLTS itu banyak yang akhirnya dikerjakan di sana. Kemarin kita koordinasi juga dengan kementerian SDM. Dan tentu tidak lepas dengan wilayah Jawa dan lain sebagainya yang mempunyai potensinya masing-masing. Jadi, setiap wilayah mempunyai economies of scale-nya masing-masing, mempunyai potensi yang berbeda. Maka, ke depannya, agar energi terbarukan ini bisa berkembang dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan setiap wilayah itu bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki masing-masing, gitu. Makanya, kalau di Dewan Energi Nasional ini, mereka kan merumuskan kebijakan secara nasional juga dan melahirkan rencana umum energi daerah. Jadi, setiap provinsi itu mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan sebuah peraturan daerah yang menyatakan bauran energi daripada wilayah tersebut akan seperti apa. Jadi, misalnya 40% dari wind power, lalu kemudian 30% dari matahari, dan lain sebagainya. Jadi, setiap wilayah itu mempunyai petanya masing-masing. Geografis masing-masing. Exactly, geografisnya masing-masing. Jadi, kami ke depannya akan mengawasi apakah betul wilayah-wilayah tersebut memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Dan yang terpenting adalah bagaimana energi terbarukan ini bisa kompetitif di dalam energi market kita, gitu. Kalau kita selalu kalah dari segi teknologi, kita selalu kalah dari segi harga, nggak akan pernah maju. Makanya kenapa terobosan payung hukum ini sangat amat dibutuhkan oleh para pelaku industri, oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, ya kita berharap bahwa tantangan-tantangan yang tadinya ada, kita bisa mencari solusi, membuat sebuah kebijakan, mengatur berbagai macam peraturan, intinya memudahkan investasi, memudahkan industri-industri yang bergelut di bidang ini, gitu ya, menciptakan lapangan pekerjaan, kita bikin lebih kompetitif dari segi pricing, jadi apakah kita harus mendorong carbon taxing atau carbon pricing, gitu-gitu kan, perlu koordinasi juga nanti dengan kementerian keuangan, gitu, untuk mengatur hal tersebut. Jadi, dengan terobosan-terobosan ini, harapan besarnya energi terbarukan bisa semakin berkembang dengan berjalannya waktu. Kita punya target 23% di tahun 2025, bahkan sampai 2050 itu juga ada targetnya, lebih dari 30%, 40% lah, itu harus dari sumber yang sifatnya lebih ramah lingkungan, gitu. Jadi, ini betul-betul potensinya ada, hanya apakah kita ingin bergerak di situ atau tidak. Sekarang saya menyadari bahwa dengan adanya political will, kemauan para politisi untuk menggerakkan negara kita untuk bisa merealisasikan itu, itu adalah kuncinya. Dan kalau kita sudah mempunyai will, itu sudah langkah yang sangat amat panjang tersendiri, menurut saya. Jadi, waktu itu maksud saya adalah, waktu itu kan lingkungan hidup, dan ya, lingkungan hidup merupakan salah satu mitra kerja Komisi 7, gitu kan. Dan saya itu merasa, dan bukan hanya saya, ini mewakili juga pandangan setiap anggota Komisi 7, waktu itu. Kita merasa kita tidak bisa menjalankan tupoksi dengan maksimal. Tadi masnya bilang, kalau berbicara mengenai energi kan tidak jauh dong dengan isu-isu lingkungan. Itu betul, gitu. Jadi, kalau ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi, dampak dari berbagai macam industri, pencemaran lingkungan, pencemaran air, ataupun sumur, atau apapun lah lingkungan, gitu ya, berkaitan tentang lingkungan, kita tidak bisa memanggil kementerian lingkungan hidup, misalnya, untuk bertanggung jawab, atau paling tidak merancang solusi, gitu. Jadi, koordinasinya lambat dan lama. Kita tidak bisa langsung tackle masalahnya, dan bisa langsung terjun ke wilayah tersebut, dengan orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sebuah perubahan. Dan ditambah, kita juga sudah meratifikasi Paris Agreement, melahirkan sebuah undang-undang, waktu itu nomor 16 tahun 2016, dan waktu itu disahkannya dengan Ibu Siti Nurbaya, Kementerian Lingkungan Hidup, gitu. Komisi 7 dan Kementerian Lingkungan Hidup, gitu. Jadi, tanpa mereka, agak sulit dong untuk memonitor, gimana nih progres kita dalam mengimplementasikan target pengurangan gas rumah kaca sebesar 29%. You know, so far, we couldn't. So far, kita nggak bisa, gitu, secara intensif selalu menanyakan, gitu, kan. Tapi, ya, kembali lagi, gitu ya, bahwa kita berharap penuh, karena kemarin baru rapat perdana dengan Dewan Energi Nasional, mudah-mudahan dengan DEN ini kita bisa lebih maksimal dalam mengawasi hal-hal yang selama ini menjadi concern kita bersama. Karena kebetulan DEN ini kan baru, ya, untuk periode ini, gitu. Sebelumnya, satu tahun ini kan kita nggak merasakan kinerja DEN sama sekali. Nah, kalau dengan adanya DEN, kita bisa berkomunikasi dengan kementerian-kementerian terkait mengenai isu-isu yang dialami oleh berbagai macam daerah yang berkaitan tentang lingkungan dan lain-lain, bisa lebih gampang, gitu. Jadi, itu yang bisa saya jawab. Dan mudah-mudahan terobosan-terobosan yang kita lakukan bisa selalu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.